Kemenangan Manchester United atas Villarreal dini hari tadi kini membunjukkan berbagai cerita yang salah satunya melibatkan back Villarreal Alberto Moreno. Bagaimana tidak? Karena kemenangan itu bisa diartikan sebagai ajang pembalasan untuk pemain asal Spanyol tersebut. Tentu semua itu berkat Ronaldo, karena pemain berusia 36 tahun itulah yang membalaskan dendam dengan apa yang dilakukan oleh Moreno sebelumnya. Dan untuk itu, lihatlah cara Ronaldo saat berhasil membungkam mulut Alberto Moreno yang dulu mengecek Manchester United. Ya, masih ingatkah Anda dengan sosok pemain yang satu ini? Dialah Alberto Moreno. Rasanya, bagi para pendukung Manchester United, dia pastinya tidak akan pernah dilupakan. Bagaimana tidak? Hal itu terjadi saat Moreno secara terang-terangan mengolok-ngolok Manchester United usai membawa timnya juara Liga Europe musim lalu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Moreno pastinya membuat kubus dan merah meradang. Tapi tunggu, bagi fansatan merah, semua itu akhirnya terbalaskan malam tadi saat tim asuhan oleh Gunnar Sokjar berhasil mengalahkan Villarreal melalui laga yang amat dramatis di Stadion Old Trafford. Dan semuanya harus berterima kasih pada Cristiano Ronaldo karena dialah orang yang membalaskan dendam saat pemain asal Portugal itu berhasil menjadi pahlawan kemenangan Manchester United. Ya, bermain di laga keduanya di Liga Champions bersama Manchester United. Ronaldo malam tadi memang tidak terlalu leluasa memperlihatkan aksi-aksinya. Itu terjadi karena penjagaan ketat yang dilakukan oleh para pemain tim kapal selam kuning. Meski begitu, Ronaldo tidak menyerah. Berbekal mentalitas serta pengalaman yang dimilikinya, ia berusaha keras untuk mencari celah pertahanan dari Villarreal. Dan kesabarannya membuahkan hasil ketika dirinya berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Sehingga gol itu tampak menyakitkan bagi kubu Villarreal yang sekaligus sebagai ganjaran setimpal bagi Alberto Moreno yang kebetulan juga bermain dalam laga tersebut. Di sisi lain, setelah pertandingan usai, Ronaldo langsung mengunggah sebuah postingan story dalam akun Instagram pribadinya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendukungnya, termasuk supporter yang hadir. Lebih lanjut, melihat Ronaldo yang tampil menjadi pahlawan timnya, membuat Sokjar memujinya. Menurut manajer asal Norwegia itu, Ronaldo telah membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan dampak besar untuk Manchester United. Serius, dia sangat bagus saat berada di depan gawang. Dia telah memberikan dampak besar bagi semua orang. Penonton, para pemain, dan seluruh orang di klub ini, dia melakukannya berkali-kali. Ada juga melihatnya saat menghadapi Irlandia sebulan yang lalu. Dia sempat gagal mengeksekusi penalti, namun tanpa menyentuh banyak bola, dia bisa melakukan dua sundulan yang hebat dalam waktu dua menit terakhir. Itulah yang dia lakukan di sepanjang karirnya. Secara mental, dia begitu kuat, ucap Sokjar pada situs resmi Manchester United. Dengan tambahan satu golnya ke gawang Villarreal, kini menjadikan Ronaldo semakin mantap sebagai top skor sepanjang masa Liga Champions dengan koleksi 136 gol. Bahkan tak hanya itu, mantan bintang Real Madrid tersebut juga baru saja memecahkan rekor Iker Kasilas sebagai pemain yang sering tampil di ajang paling bergensi di daratan Eropa itu. Di sisi lain, kemenangan yang diraih oleh Manchester United di ini hari tadi bisa menjadi modal berharga untuk melakoni laga-laga selanjutnya di bulan Oktober nanti. Karena tim-tim seperti Liverpool, Manchester City, hingga Atlanta telah menanti mereka. Jadi itulah cara Ronaldo membalaskan dendam Manchester United kepada Alberto Moreno yang sebelumnya mengejek mereka usai final Europlik musim lalu. Terima kasih telah menonton!